Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Intro Yap, kali ini videonya Disini aku akan memberitahu kepada kalian semua Tentang jalur seleksi yang terbuka pada hari ini nih teman-teman Nah, jalur seleksi apa itu? Jalur seleksi UMPTKIN Nah, mungkin saja kalian belum banyak yang tahu nih Tentang jalur seleksi UMPTKIN Dimana ini merupakan salah satu jalur masuk Untuk perguruan tinggi keagaman Islam Negeri Nah, di video kali ini Disini aku akan membahas tentang Apa sih itu UMPTKIN? Syarat pendaftarannya Dan juga ketentuan-ketentuan yang ada di jalur seleksi UMPTKIN Nah, tapi sebelum itu Jangan lupa klik tombol subscribe channel youtube ini Dan juga follow aku social media Atlasul UMPTKIN Karena disitu Aku memberikan informasi tentang Jalur seleksi UMPTKIN PTS PTN Dan juga latihan soal Buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi So, tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja tonton video ini Sampai Oke, apa sih itu UMPTKIN? Nah, UMPTKIN itu adalah Ujian masuk perguruan tinggi keagaman Islam Negeri Dimana ini merupakan salah satu jalur masuk UMPTKIN Nah, PTKIN disini ada tiga jenis Yaitu UIN IAIN dan juga STAIN UMPTKIN ini diselenggarakan serentak secara nasional Di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Dimana ujian UMPTKIN itu berbentuk ujian tes tertulis Nah, sampai disini sudah paham kan Tentang apa sih itu UMPTKIN? Nah, kalau misalnya di PTN ada namanya SNPTN dan juga SBMPTN Yaitu SNPTN jalur rapor SBMPTN itu adalah ujian tes Nah, PTKIN juga hampir sama Di PTKIN itu ada namanya jalur span PTKIN Yaitu jalur rapor dan juga jalur UMPTKIN Yang merupakan jalur ujian tes tertulis Nah, teman-teman sudah tahu belum Bahwa pendaftaran UMPTKIN tahun 2022 Sudah terbuka pada hari ini Jadi, jangan lupa untuk klik web resmi dari UMPTKIN Dan daftarkan diri kalian Mungkin saja disitulah takdir kalian Untuk masuk ke perguruan tinggi Nik, kembangan selanjutnya Yaitu adalah syarat pendaftaran UMPTKIN Nah, persyaratan pendaftaran seleksi UMPTKIN Di sini yang pertama adalah Lulusan tahun 2020, 2021, 2022 Dari satuan pendidikan MA, MAK, SMA, SMK Ataupun pesantren yang memiliki izin dari Ketentrian Agama Republik Indonesia Jadi, buat kalian yang lulusan tahun 2020, 2021 Boleh daftar seleksi UMPTKIN Begitupun juga untuk lulusan tahun 2022 Kalau misalnya kamu mengikuti seleksi UTBK SBMPTN Kamu bisa juga untuk daftar seleksi UMPTKIN Nah, persyaratan yang kedua Yaitu lulusan tahun 2020 dan 2021 Harus memiliki ijasa Nah, di sini dihususkan kepada lulusan tahun 2020 dan 2021 Harus memiliki ijasa Nah, bagaimana dong kak yang lulusan tahun 2022 Nah, lulusan tahun 2022 itu bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus Jadi, buat lulusan tahun 2022 ini Yang belum mendapatkan ijasanya Kamu masih bisa menggunakan surat keterangan lulus Dari kepala sekolah, madrasah, ataupun pesantren Yang disertai dengan pasfoto terbaru Persyaratan selanjutnya yaitu adalah Ijasa atau surat keterangan lulus Akan dipalidasi sebelum pelaksanaan ujian Jadi, kalau misalnya kamu tidak memiliki ijasa Ataupun SKL Kamu tidak bisa melaksanakan ujian UMPTKIN Nah, persyaratan selanjutnya adalah Memiliki kesehatan yang memadai Sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran di PTKIN Jadi, kamu harus menyiapkan mental dan juga fisik kalian Untuk mengikuti seleksi UMPTKIN ini Selanjutnya, ketentuan yang harus diperhatikan Di jawab seleksi UMPTKIN tahun 2022 ini Adalah terdiri atas dua kelompok ujian Yaitu adalah ujian IPA dan juga ujian IPS Dimana disini kamu memilih minimal satu prodi Ataupun maksimal tiga program studi Jadi, aku sarankan kepada kalian penjual UMPTKIN Kamu harus memperhatikan program studi yang benar-benar kamu minati Dan juga harus tahu bagaimana strategi mengurutkan pilihan jurusan di UMPTKIN Nah, selanjutnya adalah materi yang diujikan di UMPTKIN Nah, materi UMPTKIN 2022 itu terdiri atas tes kemampuan dasar Bahasa, tes kemampuan bidang IPA dan juga tes kemampuan bidang IPS Jadi, untuk tes kemampuan dasar itu terdiri atas verbal dan juga kuantitatif Kemudian, bahasa itu adalah bahasa Arab dan juga bahasa Inggris Nah, kemudian adalah tes kemampuan IPA Nah, ada matematika dasar, fisika, kimia, biologi, dan juga matematika Sedangkan, tes kemampuan bidang IPS terdiri atas matematika dasar, sosiologi, ekonomi, geografi, dan juga sejarah Selain itu, materi UMPTKIN itu akan muncul soal-soal keislaman Nah, soal-soal keislaman itu terdiri dari soal-soal hadis, soal-soal fikir, dan juga sejarah-sejarah yang mengenai tentang hal-hal yang berbau tentang keislaman Nah, sampai di sini sudah paham ya teman-teman tentang apa sih itu UMPTKIN Syarat pendaftaran UMPTKIN, ketentuan yang harus diperhatikan, dan juga materi yang diujikan di UMPTKIN Itulah tadi penjelasan atau pengantar tentang UMPTKIN tahun 2022 Jadi, buat teman-teman yang nonton video ini, yuk segerakan untuk daftar UMPTKIN Link untuk pendaftar UMPTKIN aku share di deskripsi video ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel youtube ini Supaya aku tambah semangat lagi upload videonya Sekian dan terima kasih, see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!